Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 10 Kau tidak boleh melakukan hal seperti itu, Bute. Engkau bisa disangka hendak berbuat kurang patut. Mendengar teguran kakaknya itu, Kian Bu tersenyum lebar, ah, liku. Peduli apa dengan persangkaan kosong? Buktinya yang penting, dan engkau tentu tahu betul bahwa aku sama sekali tidak ingin melakukan sesuatu yang kurang patut. Aku hanya ingin berkenalan dan mendapat kesempatan bercakap-cakap dengan seorang gadis cantik. Apa salahnya itu? Mau tidak mau Tian Li tertawa. Memang adiknya ini bengal sekali dan bagi yang tidak mengenalnya betul, tentu perbuatannya akan dianggap sebagai perbuatan kurang ajar dan melanggar susila. Seminggu yang lalu, adiknya itu sudah memperaktekan kebengalannya. Ketika melihat sebuah joli digotong angin nakal menyingkapkan tirai memperlihatkan bahwa yang berada di dalam joli itu duduk seorang gadis cantik, tanpa ragu-ragu sama sekali Tian Bu mengejar joli, membuka tirai dan berseru girang, Haii, nona lim. Engkau hendak ke manakah? Tentu saja empat orang penggotong joli mengira bahwa pemuda tampan itu memang kenalan atau anggota keluarga si nona cantik yang mereka gotong, dan baru mereka tahu bukan demikian halnya ketika terdengar nona itu menjawab dengan nada heran dan marah, Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Eh, eh, haha, Lim Syo Chia. Masa lupa lagi kepadaku? Aku Suma. Aku tidak kenal orang si Suma. Dan aku bukan si Lim, aku si Kiem Nona itu membentak pula, sedangkan tukang joli terpaksa berhenti dan memberi kesempatan kepada muda mudi itu untuk bercakap-cakap. Suma Tian Bu pura-pura kaget. Ayuh, maaf, maafkanlah aku, Kiem Syo Chia. Kau mirip benar dengan Lim Syo Chia yang cantik. Kalau begitu perkenalkanlah, aku. Suma Tian Bu. Tukang joli, hayo jalan terus. Nona itu berkata marah dan menutupkan tira joli. Ketika joli itu sudah berjalan jauh, Suma Tian Bu hanya tertawa-tawa mendengarkan teguran kakaknya. Salah-salah kau bisa disangka Jai Hwe Acat, penjahat tukang perkosa wanita Suma Tian Li mengakhiri tegurannya. Sekarang baru sepekan kemudian, sudah kumat pula penyakit Suma Tian Bu dan pemuda ini menyatakan hendak belajar kenal dengan seorang puteri yang naik joli. Melihat betapa joli itu tertutup rapat tanda bahwa penumpangnya adalah seorang wanita muda yang tidak mau memperlihatkan diri, Tian Li mencegah adiknya. Biarlah, kalau begitu besok pagi aku akan mencegah dia di depan kelenteng, kata Tian Bu. Aku penasaran kalau belum melihatnya. Menurut pemilik warung dekat kelenteng, sudah beberapa hari ini Nona itu setiap pagi pergi ke kelenteng dan kabarnya cantik sekali. Huh, metukeranjang kau Tian Li berkata. Biarlah besok kau keluar sendiri, aku tidak sudi melihat kau berbuat ceriwis terhadap wanita. Seperti telah diceritakan di bagian depan, kakak beradik dari Pulau Es ini mulai dengan perantauan mereka. Dengan perahu mereka meninggalkan Pulau Es dan berkat petunjuk peta yang dibuat oleh pendekar super sakti, Ayah mereka, kali ini tanpa banyak kesulitan mereka dapat mencapai daratan besar. Mereka lalu mulai melakukan perjalanan yang amat jauh itu, menuju ke kota raja untuk menemui kakak mereka, Yaltu Putri Milana. Akan tetapi karena baru kali itu mereka merantau, mereka tidak tergesa-gesa dan di setiap tempat yang menyenangkan hati, Mereka berhenti sampai 2-3 hari. Bekal mereka cukup banyak sehingga mereka tidak khawatir kehabisan bekal luang untuk biaya makan dan penginapan. Tidak dapat terlalu disalahkan kalau dua orang pemuda itu terpesona menyaksikan tamasnya alam yang amat indah, yang tidak dapat mereka lihat di Pulau Es, melihat kota-kota besar dan dusun-dusun yang ramai, apalagi terpesona melihat gadis-gadis cantik yang selama hidup belum pernah mereka lihat. Hanya bedanya, kalau Tian Li tetap bersikap tenang-tenang saja, adalah Tian Bu yang seperti cacing kepanasan dan setiap kali bertemu gadis cantik, ingin sekali dia berkenalan. Dorongan hasrat yang wajar saja, sama sekali tidak terkandung nafsu wirahi atau keinginan yang tidak patut. Mereka terpaksa bermalam satu malam lagi di rumah penginapan di kota itu karena Tian Bu yang ruwel tidak mau melanjutkan perjalanannya sebelum sempat berkenalan dengan Nona Dalam Joli yang setiap pagi pergi ke kelenteng, dengan menggunakan siasatnya yang hanya dapat diciptakan otak seorang pemuda yang memang memiliki watak urakan, ugal-ugalan, tapi tidak kurang ajar. Besoknya, pagi-pagi sekali Tian Bu sudah menanti di tepi jalan, dekat kelenteng. Dia tinggalkan kakaknya yang masih tidur di atas pembaringan dalam kamar penginapan. Jantungnya berdebar tegang dan sebentar-sebentar dia tersenyum membayangkan betapa ada akan dapat berhadapan dengan gadis cantik dalam joli dan dapat bercakap-cakap. Siapa tahu, kalau awak sedang untung, dia akan mendapatkan tanggapan baik dan akan dapat bersahabat, sungguhpun dia hanya ingin melihat kata-kata ramah dan senyum manis ditujukan kepadanya, lain tidak. Jantungnya berdebar makin tegang ketika dia melihat joli yang dinanti-nantikannya dari jauh. Tidak salah lagi, tentu dia, pikirnya. Tidak ada joli lain yang digotong menuju ke kelenteng. Hendak kemana, lopek tanyanya kepada penggotong joli terdekat. Penggotong joli itu melirik tanpa menoleh dan menjawab singkat, ke kelenteng. Kian Bu kemudian menghampiri joli dan berteriaklah dia dengan suara girang sambil tangannya menyingkap tirai. Hai ii, kiranya nona tio, hah tanda seru matanya terbelalak ketika melihat bahwa yang berada di dalam joli itu ternyata adalah sumakian li, kakaknya sendiri. Joli dihentikan, kian li meloncat keluar dan tertawa, mentertawakan adiknya yang membanting-banting kaki dan bersungut-sungut karena empat orang penggotong joli sudah tertawa, demikian pula beberapa orang yang menyaksikan peristiwa itu di tepi jalan. Liko, engkau sungguh terlalu kian Bu berkata, akan tetapi dia tidak membantah ketika tangannya ditarik oleh kakaknya, diajak kembali ke penginapan untuk mengambil buntalan mereka. Bute, kalau tidak begitu engkau tidak akan bertobat. Kau tidak boleh melakukan hal itu, karena biarpun aku yakin bahwa engkau tidak berniat kurang ajar, namun engkau membuat seorang gadis merasa malu dan terhina. Salah-salah engkau akan terlibat dalam perkelahian, padahal ayah sudah berpesan keras-keras bahwa kita tidak boleh mencari gara-gara di dalam perjalanan. Sudahlah, sudahlah, aku memang bersalah besar. Engkau tidak salah besar, Bute, akan tetapi engkau terlalu jahil dan kenakalanmu itu dapat mengakibatkan urusan besar. Engkau suka mengganggu gadis, padahal engkau tidak tahu dia siapa, anak siapa, dan engkau mendatangkan rasa terhina dan malu kepadanya. Padahal semua itu kau lakukan hanya untuk main-main, bukan karena memang engkau sungguh tertarik dan suka kepadanya. Kalau begitu, andai kata aku tertarik benar-benar kepada seorang gadis, aku boleh, alh, belajar kenal dengannya? Tentu saja boleh, asal caranya tidak kurang ajar dan sewajarnya. Bukan dengan kerurakan menegur orang di jalan pura-pura kenal macam yang kau lakukan itu. Wajah tampan dari Tian Bu berseri gembira, lenyap sudah kemengkalan hatinya karena penipuan kakaknya tadi. Memang demikianlah watak Tian Bu. Lincah, kocak, nakal, periang, mudah marah dan mudah tertawa lagi. Bagus. Kalau begitu aku akan mencari akal lain yang lebih baik, dia melihat kakaknya melotot dan cepat menyambung, yaitu kalau aku sudah tertarik benar-benar kepada seorang gadis. Kau memang macu keranjang dan nakal kakaknya mengomel. Eh, haha, Liko, apakah kau tidak tertarik dan suka melihat gadis cantik? Mereka itu begitu cantik, begitu manis. Suaranya begitu halus merdu. Lirikan dan senyumannya semanis madu, gerak-geriknya amat menyenangkan. Aku tidak percaya kalau tidak suka pula menyaksikan seorang gadis cantik. Biarpun suka, akan tetapi tidak boleh diutarakan secara kasar seperti kelakuanmu. Horde, jadi kau pun suka, Koko? Bagus, kalau begitu bukan aku sendiri yang suka melihat gadis cantik. Eh, engkau lebih suka yang bagaimana, Koko? Aku suka gadis yang lincah, yang kocak pandang matanya, yang murah senyumnya, yang pandai bergaul, seperti lagak seekor burung murai yang tak pernah diam dan selalu berkecau meriah dan merdu. Di dalam hatinya, Kian Li merasa tidak senang dan malu harus bicara tentang wanita, akan tetapi hanya untuk melawan dan mencela adiknya, dia menjawab juga, sama sekali tidak seperti engkau. Aku lebih suka, aku lebih suka kepada seorang darah yang sopan santun, pendiam, dan menyembuhikan keramahan dibalik kesopanan dan kesusilaan. Wah-wah-wah, kalau begitu engkau lebih baik memilih sebuah patung saja, Liko. Hahaha. Sudahlah, mari kita melanjutkan perjalanan. Aku muak mendengar obrolanmu tentang wanita. Demikianlah, kakak beradik yang wataknya berbeda seperti bumi dengan langit ini tidak pernah rukun di dalam perjalanan, dalam arti kata, rukun dalam sifat mereka. Mereka selalu tidak sependapat mengenai kera hidup, apalagi kalau ada hubungannya dengan pergaulan dan wanita. Mereka hanya rukun dan saling membela mati-matian kalau ada urusan yang langsung mengenai diri mereka. Tian Li amat mencinta dan membela adiknya, mendahulukan keperluan adiknya daripada keperluannya sendiri. Sebaliknya Tian Bu amat mencinta kakaknya dan amat patuh, sungguhpun pada lahirnya dia suka membantah, dan damdiam diakagum dan berterima kasih atas segala kebaikan yang dilimpahkan kakaknya kepadanya. Watak suma Tian Bu di samping keriangan dan kelincahannya, juga amat romantis. Dia menikmati keindahan alam dengan care, terbuka, dengan wajah berseri, metal bercahaya dan mulut tiada hentinya mengeluarkan puji-pujian, mengagumi bunga-bunga yang indah, suka akan makanan enak, suka mendengarkan nyanyian merdu, suka akan pakaian-pakaian indah, suka mempersolek diri, suka bernyanyi-nyanyi dan tentu saja suka sekali melihat darah cantik. Sungguh merupakan kebalikan dari sifat suma Tian Li yang pendiam, tidak suka bicara kalau tidak penting, biarpun suka mengagumi keindahan, namun rasa sukanya itu dipendam dalam batin saja, berpakaian sederhana tidak mengutamakan keindahan melainkan yang enak dipakai, mengutamakan kesusilaan dan sopan santun yang bukan paksaan melainkan timbul dari wata aslinya yang menghargai orang lain. Betapapun juga, perangai Tian Bu yang riang gembira itu kadang-kadang menular kepadanya sehingga kalau selagi senang hatinya mendengar Tian Bu bernyanyi-nyanyi, dia ikut pula bersenandung sungguh pun tidak bernyanyi dengan nyaring mengeluarkan semua kegembiraan hatinya melalui nyanyian seperti adiknya itu. Apalagi sikap adiknya yang amat suka akan wanita cantik, kadang-kadang membuatnya termenung dan dia harus mengakui diam-diam bahwa tidak ada kecantikan bunga dan keindahan alam yang melebih wajah seorang darah, tidak ada suara merdu yang lebih suara seorang darah. Pada suatu hari, ketika mereka tiba di sebuah dusun dan karena kemalaman mereka bermalam di sebuah penginapan kecil dan sedang duduk di serambi sambil minum arak hangat, tiba-tiba mereka melihat sebuah kereta yang dikawal oleh rombongan piausu berhenti di depan rumah penginapan itu. Kepala pengawal mendekati kereta dan menyingkap tirai, sedangkan pembantu-pembantunya menahan kuda yang berbusa mulutnya. Agaknya empat ekor kuda itu sudah bekerja berat, lari melalui jarak jauh sehari itu. Tiba-tiba ujung kaki Kian Bu menyentuh betis kakaknya sebagai isyarat. Kian Li mengangkat mata melirik adiknya dan menoleh ketika melihat adiknya memandang ke arah kereta. Pintu kereta terbuka, tirai disingkapkan dan turunlah seorang gadis berusia kurang lebih 16 tahun, cantik jelita seperti seorang bidadari turun dari kahyangan. Gerak-geriknya begitu halus gemulai ketika dia turun dari kereta dibantu oleh seorang wanita setengah tua dan seorang laki-laki setengah tua yang agaknya adalah ayah bundanya. Sejenak darah itu berdiri di seram di depan ketika ayahnya bicara dengan pengurus penginapan minta disediakan kamar bagi mereka, kemudian bersama ayah bundanya darah itu memasuki penginapan dan lenyap di dalam kamar. Sibuklah para piausu menurunkan barang-barang, dan kereta kemudian ditarik ke sebelah belakang rumah penginapan itu. Jika dihitung dengan kusirnya, semua terdapat 11 orang piausu yang kelihatannya tangkas dan kuat. Melihat darah tadi menunduk saja, sedikit pun tak pernah melirik kepada mereka, melihat sikap yang amat sopan santun dari gadis itu, padahal ia mengharapkan kerlingan dan senyum, kian bu merasa kecewa dan tidak puas. Akan tetapi ketika dia memandang kakaknya, dia melihat kakaknya itu termenung, mukanya agak merah dan kedua tangan kakaknya mempermainkan cawan arak yang telah kosong, agaknya kakaknya itu lagi termenung-menung. Kian bu tersenyum. Baru sekarang dia melihat kakaknya termenung setelah melihat seorang darah. Maka segera dia menangkap tangan kakaknya sambil berkata, Liko, bagaimana? Kian li mengangkat muka memandang. Melihat sinar mata adiknya yang jelas-jelas menggodanya, mukanya menjadi semakin merah, bagaimana apanya dia justru balik bertanya, setengah membentak. Kian bu menggerakkan kepalanya ke arah belakang rumah penginapan. Dia tadi, hebat bukan? Kian li tidak menjawab segera, melainkan menunduk dan berkata lirih, hebat atau tidak, ada sangkut paut apa dengan kita? Jangan kau memikirkan yang bukan-bukan. Ah, tidak. Bagai kusih, dia seperti patung hidup. Melirik sedikit pun tidak, tersenyum sedikit pun tidak, bicara sepatah kata pun tidak. Itu tandanya dia seorang darah terpelajar, sopan dan menjaga harga diri tinggi-tinggi, bukan seorang perempuan genit. Hei hei, aku tahu bahwa darah model inilah yang akan menarik hatimu, koko. Mengapa tidak mengajak dia berkenalan? Eh, secara sopan maksudku. Kian li memandang adiknya dengan mati melotot. Mau apa kau? Jangan main gila kau, bute. Ah, tidak. Aku hanya mengatakan bahwa kalau engkau tertarik kepada darah itu, apa salahnya kalau kau berkenalan dengan dia? Hanya berkenalan, apa sih buruknya? Kalau tidak berkenalan, bagaimana bisa mengerti cocok atau tidak? Aku bukan laki-laki mati keranjang yang suka mengganggu gadis yang tidak ku kenal. Siapa bilang mengganggu? Airh, koko, engkau benar-benar selalu berperasangka buruk dan tidak percaya kepada adikmu ini. Dan engkau ini selalu hendak berpura-pura dan bersikap palsu. Hem, apalagi ini maksudnya? Jangan kau kurang ajar kepada aku. Koko merasa suka kepada seseorang, akan tetapi pada lahirnya pura-pura dingin. Dan, bukankah ini pura-pura namanya? Hati ingin berkenalan, akan tetapi mulut bicara lain. Bukankah itu palsu? Kian Bu, engkau masih kanak-kanak, akan tetapi lidahmu tajam. Hati-hati kau, kalau kau bicara seperti itu dengan orang lain, tentu engkau akan mudah sekali menanam permusuhan. Memang kuakui bahwa sikap dan keadaan darat tadi menimbulkan kagum di dalam hatiku, akan tetapi apa yang harus kulakukan? Aku bukanlah seorang laki-laki matuk keranjang dan kurang ajar seperti engkau. Bagus kian Bu meloncat bangun dan merangkul kakaknya. Liko, aku hanya ingin mendengar pengakuan Bu bahwa kau tertarik kepadanya. Kita bukanlah orang-orang rendah yang suka melakukan hal-hal tidak patut, akan tetapi tanpa siasat. Mana mungkin kau berkenalan dengan darah itu? Aku sudah mempunyai suatu rencana, kalau siasat ini dilakukan, engkau tentu akan berkenalan dengan dia dan bahkan dipandang tinggi dan hormat pemuda tanggung ini lalu berbisik-bisik di dekat telinga kakaknya. Wajah sumakian liang tampan sebentar merah sebentar pucat, dia menggeleng-geleng kepala, akan tetapi akhirnya dia berkata lirih, berbahaya sekali siasatmu yang nakal itu, Bute. Alaa, kau maksudkan piyawusu-piyawusu itu? Serahkan padaku, beres. Dan aku pun bukan ingin memperpanjang pertempuran dengan mereka. Aku hanya menjadi penculik, kau lalu muncul. Habis perkara. Yang penting, dia akan berhutang budi kepadamu dan tentu saja menjadi kenalan. Tidak ada apa-apa yang jahat, bukan? Akan tetapi, kalau kau melukai seorang pun. Koko, engkau anggap aku ini orang macam apa? Aku bukan penculik tulen, bukan pula perampok, mau apa aku melukai orang? Percayalah kepadaku, kelak engkau akan berterima kasih kepadaku kalau sudah menjadi sahabatnya, Koko. Terpaksa Tian Li tersenyum dan dengan gerakan gemas seperti hendak menampar kepala adiknya. Tian Bu meloncat menjauh, lalu tertawa-tawa dan tak lama kemudian kedua orang kakak beradik ini pun sudah memasuki kamar mereka dan tidur. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tian Li telah dibangunkan oleh Tian Bu. Seperti biasa setiap pagi, mereka duduk bersila dan bersiulian sebentar, latihan yang sudah menjadi kebiasaan sehingga sekali saja tidak melakukannya terasa kurang enak. Kemudian mereka mandi dan membayar biaya penyewaan kamar lalu berangkat, akan tetapi setibanya di luar dusun, mereka berhenti. Setelah matahari menumpahkan cahayanya di permukaan bumi, tampak oleh mereka yang dinanti-nanti sejak tadi, yaitu kereta berkuda empat yang dikawal oleh sepuluh orang piausu dan seorang kusir. Mereka membiarkan rombongan itu lewat, kemudian mereka membayangi dari jauh. Biarpun rombongan itu terdiri dari kereta ditarik kuda dan dikawal oleh sepuluh orang piausu berkuda, namun tidaklah sukar bagi dua orang muda itu membayangi mereka. Kakak beradik ini memiliki ilmu kepandayan yang hebat, kesaktian yang tinggi dan ilmu berlari mereka luar biasa. Rombongan memasuki sebuah hutan. Saudara-saudara, hati-hati dan waspadalah, di depan adalah hutan yang cukup besar berkata kepala piausu yang bermuka merah. Sepuluh orang itu lalu melarikan kuda mereka mengurung kereta, tiga di depan, tiga di belakang, dan masing-masing dua di kanan-kiri. Tiba-tiba para piausu itu terkejut sekali ketika melihat sesosok bayangan orang meloncat turun dari atas pohon besar, langsung menimpa atap kereta dan terdengar kain robek di susul jerit nona yang berada di dalam kereta, lalu tampak pula bayangan itu meloncat turun dari kereta sambil memondong tubuh nona itu yang menjerit-jerit dan merontah-rontah. Tolong! Penculik! Tolong bihawe anyonya dan suaminya tergopoh-gopoh keluar dari kereta yang sudah dihentikan oleh kusir, menangis dan berteriak-teriak. Para piausu sudah cepat bergerak. Enam orang melakukan pengejaran kepada sumatianmu yang berlari cepat memondong tubuh darah itu sedangkan yang empat orang lagi tetap menjaga kereta. Kejar! Tangkap penjahat teriak kepala piausu yang memimpin teman-temannya mengejar. Tetapi mereka segera terpaksa turun dari kuda dan melanjutkan pengejaran dengan berlari ketika melihat penculik itu membawa darah itu menyusup-nyusup ke dalam semak-semak tebal. Lepaskan aku! Lepaskan bihawe, darah itu merontah sambil memukul-mukul ke arah dada muka dan kepala sumakianmu. Akan tetapi pemuda itu hanya tersenyum saja. Tenanglah sayang, diamlah manis, aku takkan mengganggumu. Namun bihawe masih merontah-rontah. Meremang seluruh bulu badannya melihat dirinya dipondong dan dibawa lari dengan begitu hati-hati oleh pemuda yang amat tampan ini. Di dalam hatinya yang dilanda kaget dan takut, timbul keheranan mengapa pemuda yang masih amat muda dan amat tampan ini menjadi penjahat. Tiba-tiba muncul seorang pemuda lain yang menghadang di depan sambil membentak, penculik, lepaskan dia. Sumakianmu yang melihat kakaknya sudah muncul, pura-pura membentak marah. Engkau pendekar, jangan mencampuri urusanku. Sumakianli menerjang ke depan, dan beberapa lamanya kakak beradik itu pukul-memukul, akhirnya sebuah pukulan mengenai kepala sumakianmu yang terhuyung dan roboh. Tentu B.H.W.A. ikut pula terbanting kalau saja tidak cepat ditahan oleh sumakianli. Sejenak B.H.W.A. berdiri dengan muka pucat memandang kepada sumakianli yang telah menolongnya, kemudian menoleh dan memandang sumakianmu yang rebah miring dengan muka pucat seperti telah menjadi mayat. Kianli diam-diam menyesalkan siasat adiknya ini karena jelas tampak betapa gadis itu kaget dan takut. Dia menanti ucapan terima kasih dan sudah bersiap untuk segera mengantarkan darah itu kembali ke kereta dan orang tuanya. Akan tetapi, terjadilah hal yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh kakak beradik itu. Si darah jelita yang menoleh dan memandang Kianbu tiba-tiba terisak, kemudian lari, menghampiri Kianbu, berlutut di dekat tubuh pemuda ini. Ayuh, kau, kau telah membunuhnya. Kau telah membunuhnya di Amenudin ke arah Kianli, kemudian mengangkat kepala Kianbu, memangkunya dan mengusap-usap kepalanya seperti hendak mencari bagian mana dari kepala itu yang pecah dan membuat pemuda ini tewas. Aduh, kasihan sekali engkau, bisik Bihawa. Kianli berdiri dengan muka pucat. Dan Kianbu lupa akan permainan sandiwaranya, dia begitu terheran-heran sehingga lupa bahwa dia telah mati. Dia membuka matanya dan memandang dengan melongo. Syukur, kau belum mati, ah, aku gerang sekali, dimanakah yang terluka Bihawa bertanya? Kianbu mengjeleng kepala dan menudin ke arah Kianli. Kau, kau harus cepat mengaturkan terima kasih kepadanya. Dialah penolongmu. Dia kejam, memukulmu sampai hampir mati Bihawa membantah. Tapi aku adalah penculikmu, dialah yang menolongmu. Lekas kau hampiri dia, Kianbu makin bingung dan merenggutkan dirinya yang masih dipeluk darah itu. Pada saat itu terdengar bentakan. Penculik busuk, hendak lari ke mana kau dan munculah enam orang tiausu dengan pedang atau golok di tangan masing-masing. Melihat ini, Kianli meloncat dan berkata, Bute, pergi. Terbirit-birit Kianbu lalu meloncat dan melarikan diri mengejar kakaknya. Sampai jauh sekali mereka berlari, dan terengah-engah mereka berhenti di dalam hutan kecil yang terpisah jauh dari hutan di mana mereka tadi main sandiwara itu. Tentu saja mereka terengah-engah, bukan karena telah lari cepat dan jauh, Melainkan karena sejak tadi hati mereka penuh ketegangan ketika bersandiwara yang kemudian ternyata gagal total itu. Si gadis manis bukan berterima kasih kepada Kianli yang menolongnya, Melainkan justru menaruh iba kepada Kianbu si penculik. Benar-benar merupakan kebalikan dari apa yang mereka inginkan, Dan hampir saja rahasia mereka terbuka ketika para piausu itu datang. Kau Kianli menggerakkan tangan hampir menampar muka adiknya, Akan tetapi ditahannya dan dia menarik napas panjang. Liko, jangan salahkan aku. Dialah yang salah, gadis tidak tahu terima kasih itu, Gadis tidak mengenal budi itu. Diam. Jangan memaki dia. Justru perbuatannya tadi menambah tingkatnya dalam pandanganku. Dia adalah seorang yang berbudi mulia, Mendahulukan rasa ibah hatinya terhadap orang yang tertindas. Karena melihat kau kupukul dan mengira engkau tewas, Maka dia melupakan semua urusan pribadinya dan menjatuhkan rasa ibah hatinya kepadamu. Bukankah itu menandakan bahwa dia seorang yang baik budi? Sumatian bukian melongo. Kakaknya ini malah lebih aneh daripada gadis tadi. Dia menggerakkan pundaknya dan diam-diam berjanji dalam dirinya untuk berhati-hati, Agar lain kali jangan mengecewakan hati kakaknya. Siasatku tadi memang kurang sempurna, koko. Mestinya, begitu terpukul, aku pura-pura kalah dan melarikan diri, Bukan pura-pura terpukul mati. Kalau aku kalah dan lari, tentu perhatiannya tertuju kepadamu. Sudahlah, salah kita sendiri. Kita bermain sandiwara, bertindak palsu dengan tujuan mempermainkan kepercayaan hati seorang gadis, Maka care yang tidak baik itu tentu saja mendatangkan hasil tidak baik pula. Ayuh, koko, jangan begitu. Aku telah bersungguh-sungguh membantumu, dan engkau belum pernah membantuku. Hem, aku memang telah hutang budi kepadamu. Baik, akanku balas seperti yang kau lakukan kepadaku, Hanya hasilnya terserah engkau yang menanggung jawab semua. Tentu saja. Akan tetapi siasatnya harus diperbaiki. Setelah engkau kuserang, engkau pura-pura kalah dan meninggalkan gadis itu untuk berterima kasih kepadaku. Hem, Tian Li hanya menggumam mengkal. Saat yang dijanjikan oleh Tian Li kepada adiknya itu tiba ketika perjalanan mereka sudah tiba di pegunungan yang menjadi tapal batas Provinsi Hopoi. Perjalanan naik turun gunung dan melalui hutan-hutan besar, hanya jarang saja mereka menjumpai pedusunan atau kota. Pada suatu hari, selagi mereka berjalan perlahan di bawah pohon-pohon yang rindang yang amat sejuk karena terlindung dari sinar matahari, mereka bertemu dengan serombongan orang yang terdiri dari dua buah kereta dan dua losin piawosu. Rombongan yang cukup besar dan kereta itu merupakan kereta mewah, kudanya pun besar-besar sehingga mudah saja diduga bahwa penumpangnya tentulah sebangsa-bangsawan atau hartawan. Nah, besar kemungkinan di dalamnya ada gadisnya, Koko, di Sikian Bu. Kakaknya cemberut. Apakah di dalam kepalamu itu isinya hanya bayangan gadis-gadis cantik bentaknya? Ala-a-a-a-a-a, Koko. Kalau kau begini terus, sampai kapan kau hendak membalas budi? Wah, kau memang sangat cerwet dan selalu ingat kalau mengutangkan sesuatu celah kakaknya. Dan kau terlalu sabar kalau disuruh membayar hutang adiknya menggoda sehingga Kian Li kewalahan. Kau lihat sendiri, dua buah kereta itu tertutup, mana kita bisa tahu apakah di dalamnya ada gadisnya atau tidak? Hahaha, apa sih sukarnya untuk mengetahui hal itu? Tangan Kian Bu bergerak dan tampak oleh Kian Li sinar-sinar hitam kecil menyambar ke depan. Adiknya telah menggunakan tanah liar untuk menyambit ke arah kuda yang menarik kereta. Terdengar ringkik keras dan empat ekor kuda yang terkena timpukan tanah liar tepat di bawah telinganya itu merengkik dan merontah berdiri di atas kedua kaki belakang. Tentu saja kusirnya cepat membentak dan menarik kendali. Rombongan terhenti dan semua piausu bertanya sehingga ributlah keadaan di situ. Dua buah kereta itu tersingkap dari dalam. Ada kepala-kepala orang menjenguk dan bertanya apa yang terjadi dan mengapa ada ribut-ribut di luar, bahkan orang-orang yang menumpang dalam kereta yang kudanya meringkik itu menjadi agak panik karena keretanya bergoyang-goyang. Kesempatan itu digunakan oleh Tian Bu untuk mengintai dan betapa girangnya ketika melihat bahwa di kereta kedua, kereta yang besar dan mewah, terdapat tiga orang penumpang yaitu seorang laki-laki tua yang pakaiannya mewah tanda hartawan, usianya kurang lebih 40 tahun, seorang wanita yang usianya kurang lebih 40 tahun dan seorang gadis cantik manis yang berusia paling banyak 19 tahun, seorang gadis cantik dan bajunya merah, manis sekali. Juga Tian Li melihat ini dan diam-diam dia memuji kecerdikan adiknya. Bocah itu ada saja akalnya. Akan tetapi sekali ini tugasnya lebih berat daripada yang dilakukan adiknya sebulan yang lalu. Jumlah pengawal ada dua losin orang, dan di antara mereka banyak yang membawa busur, juga sikap mereka lebih gagah daripada 10 orang dahulu itu. Akan tetapi apa boleh buat, kalau dia belum membayar hutang, adiknya tentu akan rewel terus. Dia hanya akan menjaga agar adiknya jangan bertindak lebih jauh dari sekedar belajar kenal dengan gadis itu. Baiklah, kini aku akan membayar hutangku. Kau tunggu di luar hutan ini di sebelah kiri sana, katanya tanpa banyak cakap lagi. Kian Bu memegang tangan kakaknya. Terima kasih, Koko. Kian Li merenggut tangannya. Pergilah. Kian Bu tertawa dan meloncat pergi dengan girang sekali. Mau tidak mau, Kian Li menggeleng kepala dan menarik napas panjang melihat adiknya berloncatan seperti anak kecil berlari sambil berjingkrakan itu. Adiknya itu benar-benar seperti anak kecil, akan tetapi begitu besar hasratnya untuk berkenalan dengan gadis-gadis cantik. Dia cepat berlari mengejar rombongan yang sudah bergerak lagi itu. Sebentar saja dia sudah dapat menyusul. Kian Li tidak mau menimbulkan keributan seperti yang biasa dilakukan adiknya, maka dia sengaja mendahului rombongan lalu berdiri di tengah jalan sambil mengangkat tangan. Harap Cui berhenti dulu. Melihat ada seorang pemuda berkelebat cepat sekali kemudian berdiri menghadang di tengah jalan, dua kereta lalu dihentikan dan dua losin Piausu itu cepat menjaga kereta. Pemimpinnya, yaitu seorang Piausu tua yang berjenggot putih, bersama belasan orang pembantunya menghadapi Kian Li. Kau siapakah dan mau apa menahan rombongan kami bentak si jenggot putih? Akan tetapi Kian Li tidak mau melayaninya, melainkan melangkah lebar ke arah kereta kedua. Dia segera dikurung, akan tetapi dia berjalan terus menuju ke kereta sambil berkata, aku mau bicara dengan mereka yang berada di dalam kereta. Melihat pemuda tampan ini berpakaian pantas dan tidak membawa senjata, sikapnya seperti seorang pemuda terpelajar, maka para Piausu ragu-ragu untuk menurunkan tangan besi, dan kereta itu disingkap dari dalam, muncul wajah tiga orang itu. Kian Li yang melihat jelas bahwa di dalamnya memang terdapat seorang gadis cantik berbaju merah, segera berkata, aku hanya mau mengajak pergi dia itu berkata demikian tubuhnya meloncat cepat sekali ke depan, dan tahu-tahu semua orang melihat dia sudah melesat pergi dan lari memondong tubuh gadis berbaju merah yang berteriak-teriak. Tolong, tolong, ong. Beberapa orang Piausu memasang anak panah pada busurnya. Hati-hati, jangan salah sasaran. Arahkan kepada kakinya. Belasan batang anak panah melesat mengejar Kian Li, akan tetapi dengan meloncat-loncat, pemuda itu dengan mudah menghindarkan kakinya dari sambaran anak panah dan mempercepat larinya. Biarpun para Piausu melakukan pengejaran secepatnya, namun sebentar saja Kian Li sudah lenyap dari depan mereka. Lepaskan aku. Tolong, gak? Diamlah, aku hanya menculikmu. Kian Li menahan kata-katanya karena hampir saja dia bilang sebentar lagi kau akan tertolong. Karena cepatnya dia berlari, tak lama kemudian dia sudah keluar dari hutan itu dan tiba-tiba Kian Bu meloncat keluar menghadang. Hei, perampok. Penculik. Lekas lepaskan gadis manis ini kalau kau tidak ingin kupukul mampus. Keduanya segera bertanding menurut rencana dan Kian Li yang terdesak segera melepaskan gadis itu, menerima beberapa kali pukulan lalu melarikan diri dari situ dengan cepatnya. Dari jauh dia menyelinap dan mengintai ke arah dua orang itu. Dia kagum melihat betapa gadis itu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Kian Bu sambil menangis. Saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Kong Cu yang telah menyelamatkan nyawa saya, kata gadis itu dengan suara merdu. Kian Bu tersenyum. Ah, tidak mengapa, Nona. Urusan kecil saja itu. Tak perlu berterima kasih. Saya sudah merasa girang kalau Nona Sudi menjadi sabahat saya. Gadis itu kemudian bangkit berdiri karena tangannya ditarik oleh Kian Bu. Dari tempat sembunyinya jelas tampak oleh Kian Li betapa gadis itu tersenyum manis sekali dan matanya mengering tajam ke arah Kian Bu, dan sikapnya amat memikat. Tentu saja, Kong Cu. Engkau adalah penolongku, apapun yang Kong Cu kehendaki dariku, tentu akan ku lakukan untuk membalas Budi. Kalau saja yang menerima kata-kata ini bukan seorang pemuda tanggung yang masih hijau seperti Kian Bu, tentu dapat menangkap arti di balik kata-kata memikat ini. Akan tetapi dasar dia masih mentah, Kian Bu hanya tersenyum girang dan berkata, Terima kasih, aku girang sekali dapat berkenalan denganmu, apalagi bisa menjadi sahabatmu. Nona, namaku adalah Suma Kian Bu, dan Nona siapakah? Namaku gadis itu terlihat malu-malu dan mengering tajam disertai senyum simpul. Aku, Tia Hang Tiaw. Namamu manis sekali, seperti orangnya, kata Kian Bu. Ucapan yang keluar dari mulut Kian Bu ini sebenarnya hanyalah ucapan jujur saja dan bukan merupakan sanjungan atau bujuk rayu, melainkan diucapkan karena memang sesungguhnya dia menganggap nama itu manis dan orangnya pun manis. Akan tetapi, wajah gadis itu menjadi merah sekali, malah lebih merah dari bajunya, tersenyumlah dia dengan penuh daya pikat, matanya mengering, dan dari lehernya keluar suara seperti seekor kucing dibelai. Ih-ih-ih, Kongcu bisa saja memuji orang, membikin aku malu saja, dan tiba-tiba gadis itu merangkul dan menyembunyikan mukanya di dada Kian Bu. Loh, eh, bagaimana ini? Wah, jangan Kian Bu menjadi bingung, tubuhnya menjadi kaku dan meremang semua, seolah-olah ada ribuan ekor ulat yang merubung tubuhnya. Dan pada saat itulah muncul kakek dari dalam kereta bersama para Piawosu. Hang Tiaw kakek itu membentak marah. Gadis itu lalu melepaskan rangkulannya, terkejut dan mundur, akan tetapi masih sempat melempar senyum dan kerling manis ke arah Kian Bu, lalu berkata, dia ini adalah ingkong, cuan penolong, suma Kian Bu. Kalau tidak ditolongnya, tentu aku tadi sudah mati di tangan penculik kejam. Melihat kakek itu melotot marah, Kian Bu tahu bahwa keadaan tak menguntungkannya. Ayah itu tentu marah melihat anaknya merangkul seorang pemuda. Eh, maaf, aku, eh, aku hanya menolong puterimu tanpa pamrih sesuatu. Puteri siapa? Dia adalah bini mudaku mentak kakek itu. Sepasang matuk Kian Bu makin lama makin lebar sampai menjadi bulat dan tidak dapat lebih lebar lagi, mulutnya juga terbuka sampai lama. Untung di tempat itu tidak banyak lalat. Akhirnya, tanpa mengeluarkan suara bahap taubuh, dia membalikan kedua kakinya dan lari lintang pukang seperti dikejar hantu. Tentu saja para piausu yang melihat ini menjadi terheran-heran, apalagi mendapat ceritanya muda itu bahwa pemuda tadi telah menolongnya dari tangan penculik yang amat liai tadi. Benar-benar seorang pemuda yang aneh, pikir mereka aneh dan berilmu amat tinggi karena dengan beberapa loncatan saja, bayangan pemuda itu melesat dan lenyap. Kian Bu berlari terus dengan cepat, merasa seolah-olah gadis manis itu mengejarnya, hendak merangkulnya, hendak menciumnya. Dia bergidik berkali-kali, menggerakkan kedua pundak dan tengkutnya terasa dingin dan ngeri, larinya makin cepat seolah-olah setan gadis itu berada dekat sekali di belakangnya. Hahaha tiba-tiba terdengar suara tertawa dan mendengar suara ketawa ini taulah Tian Bu bahwa memang ada orang di bakangnya, bukan setan bukan pula si Luman, melainkan kakaknya sendiri. Maka dia kemudian berhenti dan terengah-engah memandang wajah kakaknya yang tertawa-tawa dengan gelinya. Baru sekarang dia melihat kakaknya tertawa demikian enak sampai memegang perutnya. Hahaha dia bini mudanya, hahaha dan kau dirangkulnya, hahaha Tian Li yang tidak biasa tertawa-tawa seperti itu, kini tidak dapat menahan kegelian hatinya. Koko, kau, kejam Tian Bu membentak dan suara tertawa terhenti. Dengan mulut masih tersenyum lebar menahan geli hatinya, Tian Li berkata, Nah, kau rasakan sekarang, bute. Tidak benarkah kata-kataku bahwa care yang tidak baik hanya akan menghasilkan ketidakbaikan pula? Karena pertolonganmu tadi hanya sandiwara dan pura-pura belaka, hanya palsu, maka hasilnya hanya menimbulkan cemburu seorang suami yang melihat bini mudanya bermain gila dengan orang lain. Huh, sialan perempuan itu Tian Bu membanting kaki dengan gemas. Aku tidak akan melakukan hal itu lagi. Tidak lagi. Sudahlah, bute, sekali waktu ada gunanya juga pelajaran pahit seperti ini bagi kita. Nah, marilah sekarang kita cepat mengejar mereka dan membayangi dari jauh. Hei Tian Bu memandang kakaknya dengan mati lebar. Perlu apa membayangi? Aku tidak butuh berkenalan dengan perempuan itu. Sekarang bukan urusan berkenalan dengan wanita, bute. Ketahuilah, ketika tadi aku melarikan diri dan mengintai, aku melihat berkelebatnya tiga orang tosu dan aku segera membayangi mereka. Aku sempat menangkap percakapan mereka yang menyatakan bahwa mereka akan turun tangan terhadap rombongan itu malam ini di kuil tua. Eh, siapa mereka itu? Aku tidak tahu. Akan tetapi melihat gerakan-gerakan mereka, kalau benar mereka turun tangan mengganggu, para piausu itu bukanlah tandingan mereka. Maka kita harus membayangi dan kalau perlu menolong mereka, bute. Sekali ini bukan menolong pura-pura, bukan main sandiwara, melainkan main betul-betulan karena ada pihak yang terancam bahaya. Baik, Koko. Akan tetapi ku harap ada penculik sungguhan yang melarikan perempuan itu dan jangan harap aku akan menolong dia. Agaknya orang seperti dia itu memang selalu mengharapkan dibawa pergi penculik Tian Bu mengomel. Hush, jangan sentimen, bute. Dia patut dimaafkan karena memang sukarlah mencari seorang penolong pemuda istimewa seperti engkau. Wah, kau tiada habisnya mengejeku, Koko Sumakian Bu mengomel dengan suara merengk. Awas, kalau lain kali engkau yang kecelik, aku pun akan mencertawakanmu juga. Dua orang kakak beradik itu menggunakan ilmu berlari cepat, tetapi karena rombongan itu dibalapkan semenjak mengalami gengguan kakak beradik itu, maka setelah hampir malam baru mereka dapat menyusul rombongan itu yang telah berhenti di dalam sebuah kuil tua di luar hutan. Kuil ini adalah kuil Buddha yang sudah hamat tua, sebagian besar bangunan itu sudah runtuh dan agaknya dibuat sebagai tempat perhentian oleh para pendeta Buddha di zaman dahulu ketika mereka mulai dengan penyebaran agama Buddha sampai ke pelosok-pelosok dunia. Kini kuil kuno dan rusak itu tentu saja tidak dipergunakan lagi oleh para pendeta dan hanya dipergunakan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dan lewat di tempat itu untuk sekedar beristirahat atau kadang-kadang juga bermalam. Agaknya rombongan yang dilindungi oleh dua losin piausu itu memang sudah merencanakan untuk bermalam di tempat itu dan merasa aman karena ada dua losin piausu yang mengawal. Akan tetapi, peristiwa penculikan nyonya muda di siang hari tadi yang dilakukan oleh seorang pemuda dan entah bagaimana nasib nyonya muda itu kalau tidak ditolong oleh seorang pemuda lain membuat para piausu bersikap waspada, hati-hati dan juga agak jemas. Baru ada seorang perampok saja yang turun tangan, penjahat itu sudah berhasil menculik wanita di hadapan hidung mereka tanpa mereka dapat menangkapnya. Setelah hartawan itu dan dua orang istrinya turun dari kereta, menempati ruangan kuil yang sudah dibersihkan dan dihangatkan dengan api unggun, duduk di dekat api di atas tikar, para piausu yang berjaga-jaga tentu saja membicarakan peristiwa siang tadi. Juga di antara hartawan dan dua orang istrinya terjadi percakapan mengenai peristiwa itu. Terutama si hartawan yang mengomotak kunjung henti. Baru sejenak saja jauh dari sampingku, engkau sudah menggila dengan laki-laki lain, kata si hartawan kepada bini mudanya. Sudah berapa puluh kali kau mengatakan hal itu jawab si bini muda dengan berani. Sampai bosan aku mendengarnya. Engkau tidak terancam bahaya maut, maka bicara sih mudah. Aku yang terancam bahaya maut oleh penculik yang ganas dan kejam sekali itu, setelah ditolong orang, tentu saja aku amat senang dan berterima kasih. Dia masih amat muda, sepatutnya menjadi adikku, kalau aku menyatakan terima kasihku dengan merangkulnya, apakah itu merupakan kejahatan besar? Kalau aku tidak keburu muncul, entah macam apalagi bentuk terima kasihmu itu, kau perempuan rendah. Sudahlah, sudahlah istri pertama mencelak. Di tengah perjalanan ini, di tempat berbahaya dan di mana bahaya sewaktu-waktu masih selalu mengancam kita, mengapa ribut-ribut mengenai urusan yang telah lewat? Terdengar para piausu pun hanya akan menimbulkan rasa malu. Setelah ketiga orang itu dengan bersungut-sungut tidur di dekat api dan tidak lagi ribut mulut, para piausu yang berjaga-jaga lalu membicarakan peristiwa siang tadi sambil berbisik-bisik. Di antara mereka, Ken Silo si kepala piausu sendiri, juga ikut bercakap-cakap. Nasib kita masih baik sehingga ada saja muncul seorang penolong hingga penculikan itu dapat digagalkan, kata seorang di antara mereka. Penculik itu mempunyai kepandayan yang hebat sekali. Keroyokan anak panah itu dapat dilakannya semua tanpa menoleh, padahal dia sedang memondong orang dan sedang berlari. Sayang dia keburu lari sehingga kita tidak sempat mencoba sampai di mana kepandayan ilmu silatnya. Kelihatannya masih muda sekali. Akan tetapi, jelas bahwa kepandayan penolong itu pun lebih hebat, bantah yang lain. Buktinya dapat menolong dan mengusir si penculik. Penolong itu pun masih amat muda. Dari kerudia melarikan diri, jelas bahwa ginkangnya pun amat luar biasa, seperti terbang saja. Ken Siho, si kepala pengawal yang berjenggot putih menarik napas panjang dan berkata, kawan-kawan, malam ini harap kalian waspada dan lebih baik kalau tidak seorang pun di antara kita terhidur. Penjagaan di luar kuil harus dilakukan dengan ketat, perondaan di sekitar kuil dilakukan dengan bergiliran. Aku khawatir akan terjadi lagi hal yang tak kita inginkan. Munculnya dua orang tadi, baik si penculik maupun si penolong, merupakan hal yang amat luar biasa. Selama ini belum pernah pula mendengar di dunia Kang Ou muncul dua jago muda yang sedemikian lihainya. Baiknya, kalau yang seorang jahat, yang seorang baik dan suka menolong. Mudah-mudahan tugas kita sekali ini tidak akan gagal. Penjagaan di perketak dan Kang Silo sendiri ikut melakukan perondaan. Kelihatannya aman dan tidak terjadi sesuatu di tempat yang amat sunyi itu. Benarkah demikian? Sesungguhnya tidaklah demikian, karena tidak jauh dari kuil itu terjadi hal-hal yang tentu akan mengegerkan para piausu kalau saja mereka mengetahuinya. Tiga sosok bayangan yang gerakannya gesit bukan main, bagaikan seran-seran saja layaknya, bergerak di antara pohon-pohon mendekati kuil. Setelah dekat dengan kuil mereka mengintai dari balik pohon besar ke arah empat orang penjaga yang menjaga di pojok kuil. Kita bunuh saja mereka berempat itu, lalu menyerbu ke dalam, berbisik seorang di antara mereka. Biarlah pintu yang menyelingap ke dalam mencari benda itu, kalian berdua bikin ribut di luar untuk memancing perhatian semua piausu. Yang agak lumayan kepandainya hanyalah ken piausu itu saja, yang lain-lainnya tidak perlu dikhawatirkan. Baik, akan tetapi bagaimana dengan hartawan itu? Tanya tosu yang ada tahil alat besar di dagu kanannya, dan kedua orang wanita itu? Bereskan saja mereka, hartawan itu adalah seorang yang pelit kata tosu kedua. Ah, wanita muda itu sayang kalau dibunuh. Dia manis, kata sita hilalat. Husah, jangan ribut-ribut, kita bergerak sekarang dan, hei, hei, hujankah? Memang ada air menyiram mereka dari atas pohon besar itu. Tadinya mereka mengira bahwa hujan turun tanpa tersangka-sangka, akan tetapi hidung ketiga orang tosu itu kembang kempis. Mereka merabar-rabar air hujan yang menimpa kepala, dan kemudian mendekatkan jari ke depan hidung. Mengapa baunya begini? Seperti air kencing. Dan hujan pun berhenti yang berarti memang tidak hujan sama sekali, melainkan ada orang mengencingi mereka dari atas pohon itu. Keparat mereka memaki dan secepat kilat tubuh mereka sudah mencelat ke atas, ke dalam pohon. Mereka berlompatan dan mencari-cari, akan tetapi tidak ada seorang pun di pohon itu. Terpaksa mereka turun lagi dan berbisik-bisik penuh ketegangan. Apalah yang terjadi? Tentu hanya seekor monyet, siapa lagi? Akan tetapi, biarpun monyet, bagaimana bisa bergerak secepat itu seperti pandai menghilang saja? Kita harus bekerja cepat, kata Tosu bertah hilalat. Sudah dikabarkan orang bahwa kelenteng kuno ini menjadi tempat keramat. Yang dapat menggoda kita seperti tadi tentu hanya setan saja. Ketiganya menjadi tegang. Mereka percaya bahwa setanlah yang menggoda mereka, karena kalau manusia atau binatang, tak mungkin dapat lari dari mereka sedemikian cepatnya. Mereka adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi, tak mungkin dapat dipermainkan, dan kalau yang berada di atas pohon tadi manusia atau binatang sudah pasti mereka akan dapat menangkapnya. Marilah kita mulai bergerak, kata Tosu pertama. Ji Sute, adik seperguruan kedua, kau menyelinap dari kanan, dan kau Sem Sute, kau dari kiri. Setelah kalian menyergap keempat orang itu, pinco akan masuk melalui pintu samping yang kelihatan dari sini itu dan selanjutnya kalian harus dapat memancing mereka semua keluar agar leluasa pinco bergerak ke dalam. Baik, Su Heng, kata kedua orang Tosu itu yang segera berpencar ke kiri dan ke kanan. Hei, aduh tak lama kemudian terdengar Tosu yang berlari ke kiri terjungkal dan menahan teriakan makiannya. Mereka berkumpul, kini di tempat Tosu itu jatuh. Mengapa kau, Sem Sute? Tersandung batu. Sialan. Engkau. Dapat tersandung batu? Sungguh aneh. Entahlah, batu itu seperti ada tangannya memegang dan menjegal kakiku. Eh, mana batu Jahanam itu dia merabah-rabah dan tidak menemukan batu itu. Aneh sekali, batu itu besar sekali ketika aku menyandungnya, mengapa sekarang menghilang? Ah, sungguh heran, sekali mengapa mendadak engkau menjadi penakut dan gugup sehingga jatuh sendiri, Sem Sute. Apakah cerita tentang setan membuat kau penakut celah Tosu tertua? Biarlah empat orang itu kubereskan sendiri, nanti Sem Sute menyusul kalau aku sudah memancing mereka keluar, kata orang kedua yang segera meloncat ke depan dengan sigap. Dua orang temannya melihat dia meloncat ke atas, akan tetapi betapa kaget rasa hati mereka karena tidak melihat temannya itu turun lagi, seolah-olah menghilang begitu saja. Tosu tertua dan Sem Sutenya yang tadi tersandung batu ajaib itu lantas terbelalak memandang. Eh, kemana dia tanya Sutenya? Mana Jisuheng? Tosu tertua juga bingung karena Sutenya itu benar-benar lenyap tak menimbulkan bekas. Jisute bisiknya memanggil. Tiba-tiba terdengar jawaban agak jauh di belakang mereka, akan tetapi bukan jawaban panggilan itu melainkan suara cekok, cekok, seperti orang yang lehernya dicekik. Cepat mereka berdua melompat dan lari ke arah suara itu dan dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika melihat saudara yang dicari-cari itu sedang menggantung diri di sebuah dahan, tubuhnya berkelojotan, lehernya mengeluarkan suara tercekik dan dia digantung dengan sabuknya sendiri sehingga celananya merosot turun terkumpul di kaki dan karena Tosu bertahil alat itu sudah biasa tidak memakai pakaian dalam, tentu saja dia menjadi telanjang bulat di tubuh bagian bawahnya, menimbulkan penglihatan yang lucu sekali. Kedua orang Tosu itu cepat meloncat dan melepaskan sabuk itu dari dahan pohon dan membawa turun saudara mereka yang sudah melotot matanya, terjulur lidahnya dan kebiruan mukanya itu. Mereka segera menjadi sibuk, yang seorang menggosok-gosok leher bekas terjirat itu, kemudian yang kedua membenarkan celana dan mengikatkan lagi sabuknya pada pinggang. Setelah siuman, Tosu ketiga bertanya, Jisuheng, mengapa begitu pendek pikiranmu? Mengapa kau hendak membunuh diri dan mengapa pula membunuh diri saja menanti saat seperti ini? Airh, Jisuheng, kalau kau mati dengan membunuh diri, nyawamu akan melayang ke neraka siksaan. Bunuh diri hidungmu itu setahil alat memaki dan bangkit duduk, menggosok-gosok lehernya dan menggoyang-goyangkan kepalanya. Iblis yang melakukan ini. Jisuheng, coba ceritakan, apakah yang terjadi tadi? Tanya Tosu tertua setelah dia tadi meloncat ke atas pohon menyelidiki, akan tetapi juga tidak menemukan orang di situ. Tosu bertahil alat menghela nafas lalu bergidik. Kalian melihat sendiri aku meloncat. Tau-tau rambutku ditangkap orang dari atas dan sebelum aku sempat berteriak, jalan darah dileher di Toto membuat aku tak dapat bersuara, dan aku lalu digantung di dahan itu. Tidak mungkin Tosu pertama membantah. Mungkin saja Tosu ketiga mencela. Buktinya dia sudah tergantung di sana, kecuali kalau dia menggantung diri sendiri. Jisuheng, berterus teranglah, apakah kau benar-benar tidak mencoba membunuh diri? Jangan putus asa, biarlah wanita dikubil itu untukmu, aku tanggung ini. Sam Sute, sekali lagi kau bicara tentang bunuh diri, lehermu yang akan ku cekik si Tahilalat berkata marah dan mendongkol. Jisuh T., pintu sukar untuk percaya. Walaupun andai kata benar ada orang menangkap rambutmu dari atas dan menotok jalan darahmu di leher sehingga engkau tidak dapat berteriak, akan tetapi kedua tangan masih bebas. Dengan itu kau dapat. Kalau diceritakan memang aneh, Suheng, maka tadiku katakan bahwa setan sajalah yang dapat melakukan itu. Aku sudah melawan tentu saja, dan tangan kiriku ini sudah menampar lambungnya, bahkan aku yakin benar tangan kananku sudah menotok jalan darahnya diinggang. Akan tetapi aku seolah-olah menampar dan menotok tubuh, mayat saja. Begitu dingin dan sama sekali tidak ada hasilnya, hasilnya, hih dia bergidik dan kedua orang saudaranya ikut merasa ngeri. Aih, benar-benarkah ada setan di sini? Tosu pertama berkata sambil menoleh ke kanan kiri, sedangkan Tosu ketiga menggosok-gosok tengkuknya yang terasa tebal. Tiba-tiba si tahilalat berkata, Ahaha, bukan, Suheng. Teringat aku sekarang. Bukan setan karena aku mendengar dia tertawa, di susul suara yang terdengar jelas akan tetapi, agak jauh. Suara bagaimana? Suara seorang laki-laki berkata, Koko, dia telanjang, Hahaha, begitulah, sekarang aku teringat benar tentu ada dua orang di pohon itu yang mempermainkan aku. Tosu pertama mengelus jenggotnya. Hem, setan atau manusia, jelas bahwa mereka itu lihai sekali dan agaknya hendak merintangi tindakan kita. Bodoh sekali kalau kita berlaku nekat. Biarlah kita anggap saja kita gagal malam ini, dan kita tangguhkan dulu sampai besok. Kita harus membawa bantuan kalau begini, siapa tahu dam diam ada orang pandai yang melindungi rombongan itu. Dua orang adiknya mengangguk dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Beberapa kali si tahilalat menoleh ke belakang, dia masih merasa ngeri kalau mengenangkan peristiwa tadi. Tentu saja mudah diduga bahwa yang melakukan gangguan itu adalah Kianli dan Kianbu. Dan mudah pula diduga bahwa yang mengencingi kepala tiga orang Tosu itu dan menyamar sebagai baru lalu menjegal kaki adalah Kianbu. Sedangkan yang menggantung si tahilalat adalah Kianli, dibantu oleh adiknya yang melepaskan sabuk dan membuat tali gantungan di dahan. Setelah tiga orang Tosu itu pergi, Kianli yang telah turun ke bawah bersama adiknya, berkata, ingat, Bute, Ayah sudah berpesan agar kita tidak menanam permusuhan dengan siapapun. Urusan antara Tosu-Tosu itu dengan rombongan hartawan adalah urusan mereka yang sama sekali kita tidak ketahui sebab-sebabnya. Kita tidak boleh membantu satu pihak, hanya saja kita harus turun tangan kalau ada pihak yang akan melakukan kejahatan. Kianbu mengganggu. Si tahilalat suka kepada perempuan itu. Kalau dia menculik si perempuan itu, aku tidak akan menjegahnya. Hush! Menculik sungguh-sungguh merupakan kejahatan yang harus kita cegah. Kita lihat saja besok, agaknya mereka hendak merampas sesuatu dari rombongan itu. Bagaimana kalau besok terjadi pertempuran, Koko? Kita lihat saja dari jauh. Pertempuran di antara mereka tidak ada sangkut-pautnya dengan kita. Tentu saja kita tidak dapat membantu siapapun, dan kita tidak dapat pula mencegah pertempuran yang adil. Hanya kalau melihat ketidakadilan, baru kita harus turun tangan seperti yang dipesankan ayah. Wah, sukar, Liko. Apanya yang sukar? Tentang keadilan itu, atau lebih tepat ketidakadilan itu? Bagaimana menentukannya mana yang adil dan mana yang tidak? Yang tidak adil bagimu belum tentu tidak adil bagiku dan sebaliknya, demikian pula dengan orang lain. Hem, Bute, seorang yang menjunjung tinggi kegagahan, yang mengabdi untuk kebenaran dan keadilan harus waspada akan kebenaran dan keadilan itu. Kebenaran dan keadilan yang didasari kepentingan diri pribadi tentu saja palsu. Akan tetapi, mudah saja melihat kenyataan akan penindasan dan kejahatan yang dilakukan orang, dan itulah ketidakadilan. Kalau kau belum mengerti benar, maka harus belajar, adikku. Yang terpenting, seperti pesan ayah, harus diingat dan diketahui bahwa segala sesuatu untuk perbuatan yang dilakukan demi kepentingan diri pribadi, demi keuntungan lahir batin diri pribadi, tidak benar kalau dipertahankan sebagai kebenaran atau keadilan. Wah-wah, kuliahmu membuat aku pusing, koko. Kita sama lihat sajalah besok kalau benar-benar terjadi. Tentu ramai. Dua orang kakak beradik itu lalu memilih sebatang pohon besar yang enak dipakai tidur, yang tidak ada semut-semutnya tentu saja dan mereka tidur di dalam selimut daun-daun pohon itu sampai pagi. Kalau rombongan piausu itu sama sekali tak ada yang tidur semenit pun, maka dua orang kakak beradik itu tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak khawatir jatuh karena tubuh dan syaraf mereka yang sudah terlatih sejak kecil itu akan selalu siap menjaga segala macam bahaya yang mengancam tubuh mereka.